selamat menikmati beberapa muda ya iya iya dan boleh di lagi nah ini fiasnya terbakar jadi kalau tertutup awan tidak terbakar fiasnya jadi di kematahari pukul ke 17 kemudian besok selamat menikmati di wilayah jawa barat umumnya masih dalam kategori umum kita lihat lejurnya di bumi muda masih pada kategori menengah sebagainya takut bulan di untuk di khusus di wilayah bandu layak khususnya di bulan februari masih dalam periode puncak musim penghujan untuk bulan februari 2024 di wilayah jawa barat padang umumnya dan di wilayah bandu layak secara khusus masih dalam periode musim penghujan jadi di wilayah bandu layak khususnya masih dalam periode puncak musim penghujan untuk cuaca didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan di pagi hari di antara pukul 7 hingga pukul 13 dan di antara pukul 13 hingga 19 pada umumnya berpotensi hujan intensitasnya mulai dari ringan sedang hingga lebar yang dapat disertai dengan petir dan angin begitu jadi untuk di februari ini masih juga harus diwaspadai terkait potensi ikutan dari curah hujan tinggi yaitu potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan kemudian banjir kemudian juga pohon tumbang dan jalanan yang licin diprediksi sebetulnya tidak aman untuk cuaca ekstrim yang landa di Maret untuk wilayah Bandung Raya diprediksi puncak musim hujan sampai dengan bulan awal Maret 2024 kemudian untuk pertengahan Maretnya mulai menurun secara bertahap sebentar lagi menjelang pencublasan hari pencublasan itu praktik dalam cuaca tanggal 14 Februari nanti seperti apa ini? untuk hari pemilu di tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan cinta satulit terlihat dan pemodelan terlihat bahwa prediksi cuaca di wilayah Bandung Raya khususnya di pagi hari didominasi oleh cuaca jalan menawan hingga menawan hingga sekitar pukul 10 di antara pukul 10 hingga pukul 13 di prediksi sudah mulai ada pertumbuhan awan-awan hujan kemudian di prediksi di antara pukul 13 hingga 19 di antara siang sorenya berpotensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat begitu maka dari itu untuk masyarakat dihimbau terkait dengan tanggal 14 itu untuk mendatangi tempat-tempat TPS di pagi hari di antara pukul 7 hingga maksimum sekitar pukul 12 karena cuaca masih kondusif di antara pukul 7 hingga pukul 12 jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terkait 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 Terima kasih.